Kita lagi dimana nih Pak Ben? Sekarang kita ada di Kebun Botol Kebun Botol? Kebun Botol, Kelurahan Rokomas, Kecamatan Makwaru, Kota Malang Ada apa aja Mas Ben? Di sini kami, anggota kelompok dan Kebun Botol, menanam cabai, tomat, kemudian ada timun, ada daun beri Ini cabainya sudah bisa dipikuti ya? Bisa monggo? Oke berarti kita sambil mentik cabai Bagus monggo bagus Yang merah-merah apa ya? Yang merah-merah orangnya sudah merah Ini adalah jenis cabai ori Cabai ori Lebih disukai di masyarakat karena bentuknya besar Dan segar-segar Ini cabainya segar-segar sekali Asyik gede-gede ya Ini pembibitannya mulai dari bibit penyemayan semua dilakukan di sini? Dilakukan di sini penyemayan ada kami punya lokasi sendiri di namanya greenhouse penyemayan Sehingga ketika nanti disiap tanam itu kondisi bibitnya itu bagus Berapa hari bisa panik dari penyemayan sampai panik? 65 hari Dua bulan ya? Dua bulan Dua bulan sudah bisa mengkonsumsi cabai segar ala kebun botol kelodomas pak ya? Kelodomas ya Cerita awalnya seperti apa pak? Mendirikan kebun botol ini? Cerita awalnya ini tujuannya agar untuk kegiatan ibu Agar kegiatan PKK tidak hanya untuk sekedar pertemuan arisan Akhirnya kebetulan kami punya warga yang lulusan teknik pengolahan pertanian Memahami pertanian Akhirnya kami mengusulkan untuk ada kegiatan pertanian Nah rata-rata awalnya dulu itu adalah ibu-ibu minta Sekarang bapak-bapak juga ikut Karena bagaimana pun juga infrastruktur harus butuh tenaga Bapak-bapak untuk mendirikan contoh payung seperti ini Kenapa pakai botol pak? Kan bisa lebih pakai-pakai polybag Tujuannya pertama kalau pakai galon itu mengurangi limba galon Yang kedua lebih tahan lama Lebih tahan lama ya? Kalau polybag kan sekali pakai langsung dibuang Selain itu tidak perlu polybag kan beli Ini kan tinggal tidak dapat setoran dari warga sekedar Kami olah sehingga dimanfaatkan sebagai wadah media tanamnya Memanfaatkan limba Plastik Wah segar-segar cabainya ini pak Ya Wah ini Bodes ya nanti ya Bodes Oh segar-segar Ini tanah buahnya dijual kemana saja pak sayurnya pak? Pertama Di sesama anggota kami yang beli Kemudian di warga sekitar juga di rekan-rekan kerja di anggota kelompoknya Tujuan kami untuk jangka panjangnya Kami harus mencari pasar yang lebih luas Contoh ke catering-catering Kepenggoli Kemudian di peperan-taring Ke terbagi ke tempat-tempat yang sekiranya membutuhkan hasil dari panen kebun 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 kebun. Contoh Kering Ten Louise kedua mungkin tempat-tempat tukus sayur kalau unggungnya dibanding mungkin cabai-cabai pada umumnya apa Pak lebih setrawak gitu ya dipantauannya tanamannya kalau disini kan lebih terpantau kemudian nutrisi bisa dikontrol kalau pakai pot atau tanam beda dengan yang dicatang seperti itu dan kami memang memilih cabai-cabai yang dibutuhkan di masyarakat ini adalah cabai master yang di maaf ini cabai ori yang dibelakang sana cabai master bentuknya beda yang sana mungkin lebih cepat cabai-cabai cuma tidak jangka berapa hal langsung ke pos tapi kita ke cabai master cabai master ini lebih memandang lebih panjang kalau tingkat kepedasannya Pak lebih pedas mana kira-kira sepertinya sama cuma masalah ketahanan dari hasil panennya kalau ini lebih tahan lama cabai ori lebih tahan lama makanya bibirnya lebih mahal cuma jumlah panennya lebih banyak kalau harga sama harga sama misalnya di pasaran tidak ada gerisnya untuk misalkan jenis cabai master sekian yang ada itu tomat ada tomat sayur ada tomat buah kalau yang teman-teman yang bisa dikonsumsi di sini ada teman buah namanya optimal yang sama saya namanya sirfu berarti saya bisa jalan-jalan ke tomat berarti ini kebun tomat Pak kebun tomat tomat sayur jenis sirfu ini sepertinya sudah habis harus dipanen baru aneh baru selesai panen mbak ya ya ini ada berapa Pak jumlah yang namanya 200 200 itu bisa menghasilkan berapa kalau satu pohon sekitar satu setengah ribu saat mati ya Oh ya Oh ini nanti satu pohon ini kan beberapa kali Thuang-berapa kali 3-4 3-4 kalau yang buah di sebelah sana Oh sebuah sana berarti langsung bisa dimakan langsung bisa dimakan tampak juga boleh Oh udah-murah masih ada Saya kemarin barusan ada pemesanan 10 kg Tapi paling tidak perbedaan di jenis kontur tanamannya Kalau di sayur itu lebih rendah, kalau buah lebih tinggi Bisa 2 meter lebih, sampai 3 meter Ini sudah panen keempat, sehingga Ini sudah panen keempat ya? 4 sampai 5 lah saya lupa Tomat buah ya Tomat buah sehingga jenis bentuk tanamannya sudah mau masih Tapi masih bisa berbuah Bisa dibayangkan ini panen keempat Ukuran buahnya sekian Kalau hasil panen pertama itu sebesar, hampir sebesar apel Besar gini Besar Perbedaannya ini dagingnya lebih tipis daripada tomat buah Sehingga isinya, bijinya itu lebih sedikit untuk tomat buah Cocok untuk jus Karena lebih manis Ini sudah usia berapa tahun Pak kira-kira? Sampai tahunan atau bulanan? 8 bulan 8 bulan 8 bulan sudah 4 kali Sekitar 4 kali Oh iya 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 Bentuk buahnya pecah Katanya kebanyakan nitrat Melindungi dari air hujan Karena air hujan katanya juga mengandung keasaman yang dingin Soments atas Pet nationwide Sekitar 5 метров Kira-kira Sekitar 5